Halo guys kembali lagi jadi di video kali ini ini project billet yang vario yang let out ya yang itu tuh yang dari kemarin nih baru dikerjakan dan ini masih berapa persen ya anggaplah masih 70 persenan lah ya ini bagian frame depannya itu masih belum di apa-apain belum dicuak ya nah ini baru selesai retrofit batuknya yang ini sama instalasi kabel-kabel billetnya yang di bracketnya ini guys jadi hasilnya kurang lebih seperti ini untuk instalasi kabel-kabel nya tuh jadi lumayan banyaklah kabelnya karena ini menggunakan ini guys lampu devil menggunakan RGB ada penambahan D2 sama ada relay lagi nih satu ya Nah ini untuk kondisi perkabelan di batok belakangnya tuh ini nanti ke lampu alis yang ke frame ya ke lampu alis yang disininya nanti terus ini ke biletnya sama ada kabel lagi nih ada modul SP-11-E di sini untuk modul lampu ini ya lampu devil guys yang disini nih jadi secara pemasangan ya seperti ini dan ini masih soket belum di ini ya di belum dibuatkan rumah soketnya guys nah ada penambahan leveling juga jadi mohon maaf ya kalau untuk saat ini jadi kemarin kan rencana pengen saya jadikan konten tutorial guys tapi ternyata yang nggak memungkinkan ya jadi mohon maaf banget nggak bisa saya bikinkan konten guys untuk saat ini ya semoga lah nanti lah ya semoga ada lagi tapi kayaknya ini kalau untuk video laptop sih lumayan rame ya nanti pasti ada lagi lah yang pasang bilet kenapa nggak bisa jadi konten karena apa ya sekarang lagi bulan puasa guys terus rumah saya itu dekat masjid ya jadi ketika sore jam 2an itu ada tata rusan jadi ketika saya ngerjain ini ya kalau udah sore itu apa ya suaranya lebih nyaring suara tata rusan gitu daripada suara saya nanti itu ya jadi makanya enggak saya jadikan tutorial guys apalagi ya pekerjaannya kadang saya kerjakan malem juga pas lagi ada sholat terawih jadi enggak apa ya suaranya juga nanti enggak sempurna lah nanti nanti bakal suara saya nggak bakal terganggu ke suara yang di masjid gitu ya suara terawih jadi makanya ya udahlah enggak usah dijadikan konten lah lagian ya saya pengen cepat juga guys nih iya pokoknya ini juga apa ya orangnya minta ini ketika lampu utamanya lah ketika biletnya lah lampu devil secara otomatis terus mati guys dan dia bawa modul sendiri gitu ya dari sana dikirim ada dua lagi guys modul ini tapi enggak tahu gimana yang satunya nih semoga enggak hilang lah ya nanti saya pulangkan lagi ini jadi apa ya modul ini percayalah ini hanya sebuah relay di dalam yang jadi enggak ada alat apa lagi ini cuman relay di di dalam yang dijadikan modul seperti ini nah jadi makanya ini enggak saya pakai karena iya ditaruh dimana lagi ini sudah full ya segini ini juga tempatnya dimana lagi ini di belakang modul D2 nya aja casingnya saya lepas ya tuh di belakang ini modul D2 yang ada yang casingnya yang pakai besi itu yang yang pakai aluminium gitu ini kan D2 nya pakai yang prolaser ya D2 prolaser yang 20 watt nah saya ambil casingnya biar ya biar muat di tempatnya ini nah ini ini dia nih relay nya nih jadi saya pakai relay yang model begini dan tanpa casing seperti ini jadi nanti apa ya pakai satu aja jadi ini kan orangnya bawa dua guys sebenarnya ya pakai satu udah cukup ya lebih dari cukup guys nah ini saya pakai satu terus modelan relay nya sama pakai yang modelan tipis kayak gini jadi biar bisa pas gitu ya seperti ini enggak mentok ke belakang jadi ya tetap sesuai permintaan cuman saya enggak pakai yang dari orangnya ini ini saya pakai relay yang dari sini aja nanti ketika lampu biletnya nyala secara otomatis lampu devil akan mati guys nah ini dengan adanya video kayak gini nih kayaknya nanti kedepannya bakal banyak yang request seperti ini ya sebenarnya saya agak males guys kalau untuk ngerakit ngerakit yang terlalu banyak gitu ya kayak gini tapi ya karena udah permintaan ya harus saya kerjakan lah ya Oke ini modul lembut serotnya nih ada di sini ya pokoknya udah penuh nih ya tuh bisa dilihat udah nggak ada tempat lagi ini kesini aja udah khas banget ini guys nanti untuk modul lampu alis tuh bakal saya taruh di bagian framenya itu modul lampu alisnya akan ada di atasnya ini kayak gini nih tuh udah penuh ya udah nggak ada ruang pokoknya kalau vario led out memang ini apa ya lumayan susah lah ya kalau masakannya karena memang tempatnya sempit guys beda dengan vario yang led new Oke saya mau ngerjakan bagian framenya aja dulu Oh ya ada yang lupa guys ada yang pengen saya jelaskan Oh ya ya ini udah terpasang ya si biletnya ke batuknya ini dan udah dites leveling semuanya udah nyala dan frame belum belum saya kerjakan ini saya pengen jelaskan dulu untuk di bagian ini sama alisnya jadi takutnya nanti kelupaan ini saya mau jelaskan dulu guys jadi orangnya mintanya itu untuk lampu alis tipe Smart LED nya itu request yang tipe WS28-15 ya tapi disini saya gunakan untuk lampu devil WS28-12B kalau untuk lampu alis itu yang kecil tuh yang SK apa itu tipenya saya lupa guys SK berapa gitu ya jadi bukan WS28-12B atau bukan WS28-15 jadi kenapa saya nggak pakai WS28-15 itu kurang terang guys jadi lebih terang yang WS28-12B jadi makanya saya tidak menggunakan WS28-15 sebenarnya pakai WS28-15 itu simpel lah nggak usah stand down gitu ya tapi ini dari pengalaman saya dulu saya pakai WS28-15 di motor saya sendiri tapi saya ganti lagi ke WS28-12B karena lebih terang nyalanya nah ini bisa dilihat nih saya retupkan dulu ini aja udah pakai WS28-12B nyalanya lebih terang itu mana nih kalau nggak cahayanya nggak bisa lebih retup ya nah kayak gini lampu devil sama lampu serot masih lebih kuat lampu serotnya ya jadi makanya saya tidak pakai WS28-15 nanti tapi terasa kurang terang akhirnya apa ya jauh lebih kuat si dari lampu serotnya itu guys jadi makanya ini pakai yang WS28-12B ya ini saya jelaskan seperti ini biar si customer-nya tahu kenapa alasannya gitu ya oke lanjut kita akan mengerjakan bagian frame depannya ini guys kita akan bikin ini ya dicat hitam dan ini masih belum dicat atasnya belum dirapikan nanti dipaskan seperti ini tuh udah mulai kelihatan anginya ya wajahnya bentuk wajahnya oke singkat aja ya ini sudah saya pasang mikanya jadi tadi saya lupa guys nggak mau videokan bagian instalasi lampu alisnya ya jadi ya udahlah ini sudah terpasang dan ini nih kayaknya udah rapet ya udah selesai nah ini kondisi belakang seperti ini kurang lebih ini instalasi kabelnya seperti ini ini soket yang ke bilet dim sama itu ya pokoknya lampu tembak sama biletnya disini untuk jalur senja ada di soket bawaan dan apa lagi ya oh ya ini ada soket kecil juga disini ini untuk electric leveling nih jadi electric levelingnya saya ambil dari sini aja mana nih ini dia ya nah ini untuk electric levelingnya menggunakan yang menggunakan potensio seperti ini guys dan ini udah customer yang bawa ya jadi pokoknya ini electric leveling nanti untuk pemasangannya dan ini corok aja kesini ini ya terserah nanti ditempatkan di mana nanti motornya dan ini dia untuk saklar PNP nya ini relay ada tiga buah relay ya karena ada menggunakan ini ada tambahan D2 ini di soket aja guys relay nya saya pisah dengan saklar PNP nya ini relay nya seperti ini dan ini saklar PNP nya juga jadi dipisah aja nggak saya sambung guys tuh ini saklar untuk D2 kalau pengen nyalain lampu kuningnya dan ini udah customer yang bawa nih saklar ini makanya ini saya gunakan saklar ini kan yang ini dari sini ya sama relay set nya jadi pokoknya ya kita coba tes ya oh ya untuk tampak dari depan nih nah kurang lebih seperti ini guys dari depan tuh kita coba sambungkan dulu ya pokoknya ini udah main soket ya ini yang leveling kita sambungkan dulu kesini yang ini kesini juga ke electric leveling nya terus nah ini saklar nya nih ini saklar D2 nya dia kesini guys nah ini pokoknya ini posisi soket semuanya beda-beda ya jadi nggak bakal ketuker tinggal selalu aja nah ini untuk relay nya kita sambung ke saklar PNP ini dengan ini soket di depan nih nah seperti ini nah ini untuk ke bilat ini kesini pokoknya walaupun lumayan banyak ini soket nggak bakal ketuker guys karena sudah apa ya sudah beda-beda ya bentuknya ini sudah saya pasang semuanya kabelnya jadi beginilah ya kondisinya guys tuh jadi lumayan banyak lah ya soket-soketnya nih karena iya ada D2 nya memang begini guys karena relay nya nih ada 3 buah nih nanti bisa ditata lah di motornya nanti gimana ya kita coba nyalakan ya ini senja seperti ini kita coba lihat dulu dari depan seperti ini guys dan ini untuk D2 nya ini juga ada lampu devil nya warna S blue bawaan sudah ya ini nih ini ada 2 kabel warna merah ini disatukan aja kalau pengen dinyalakan karena ini saya nggak tau ya customer nya mintanya apakah D2 nya mau dinyalakan lampu devil nya atau nggak makanya saya bikin ada kabel kalau pengen dimatikan atau dinyalakan sama-sama bisa guys ini kalau kondisi nyala guys untuk lampu devil D2 nya ya ini memang terang banget sih untuk lampu devil D2 nya ya ini saya coba contrast nya saya rendahin aja tuh kalau dimatikan ya tinggal diputus aja ini guys nah kalau seperti ini ini mati sekarang kita coba output bilet nya ini dia saklar nya pakai saklar revo ya boom nah kayak gitu untuk hasil output cahayanya ini rata nggak ya saya coba pakai waterpass dulu guys disini guys oh nggak bisa nih ya pokoknya udah tes tadi ya ini nggak bisa nih apakah ini posisi bener apa nggak nih karena nggak bisa sejajar kan eh kalau disana udah lurus ya tuh tapi yang nggak tau disini nih pokoknya ini udah saya tes tadi udah aman lah ya ya bener guys udah lurus disini ya tuh disana juga lurus kita coba elektrik leveling dulu lah ya kita naikkan ini paling rendah nih kita coba naikkan guys langsung full aja ya naik ya ini tinggal puter aja kalau pengen nyetel ini tuh jadi kalau yang pakai potensio ini lumayan banyak guys beda sama yang 10 step ya kalau yang 10 step itu atau yang 5 step naik turunnya itu cuma sedikit ya ini kalau ini banyak nih tuh ke atasnya tuh itu kan ke atas tuh kita coba ke bawah ini ya itu udah pas garis guys nah di dinding itu kan ada garis tuh kalian luruskan ya nah itu lihat ke bawahnya dari garis yang di dinding itu tuh ke bawah lumayan banyak ya jauh tuh oke elektrik leveling udah fungsi pas beamnya kita coba mana nih nah ini kalau beamnya kita coba matikan bilet langsung di pas beam oke juga fungsi ini senja mati nyalakan lagi untuk D2 nya ini nih ya nih kok mati oh gini yang ini nih yang 2 yang garis 2 nih kalau gini ini mati nih ini yang nyala kayak gini guys tuh ini untuk D2 nya pernah kuning ini kita coba nyalakan sama biletnya tuh jadi seperti itu guys kalau untuk yang putihnya D2 putihnya itu kalau di pas beamnya jadi nyala barengan sama biletnya guys ini kita coba matikan dulu tuh jadi itu D2 juga udah ikut nyala ya ikut nyala warna putih D2 nya jadi barengan sama biletnya jadi seperti itu guys udah semuanya udah fungsi ya ini kita coba relay nya tuh ini kalau di pas beam nyala semua ya tuh tuh untuk D2 nya tuh oke pokoknya semuanya udah fungsi apalagi ya ini blower nya ada disini bisa didengar gak tuh jadi udah nyala ya nah ditutupin lagi blower juga nyala kalau blower ini ikut senja ya kalau senja dimatikan itu blower juga mati kita coba nyalakan lagi udah pokoknya semuanya udah beres semuanya udah fungsi ini tampak dari depan kayak gini jadi lampu devil RGB alis RGB ya ini alis nya menggunakan itu yang dari HSJilax itu merek Venom guys oke itu aja kita ketemu lagi di video selanjutnya guys ya 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton